Ya sayang sekali Fitriani harus kembali kalah atas wakil Jepang ini Kalah tadi di set pertama dengan 14-21 Lalu sempat mengambil set kedua dengan skor yang sama 21-14 Namun akhirnya harus kalah juga di set ketiga dengan 21-11 Ya meski bermain sebagai tuan rumah Fitriani kembali harus gugur di bawah awal ya Yaudah lah kita langsung saja ke pertandingan berikutnya Ada ala Indonesia lagi lewat Leo Daniel versus Fajarian Terima kasih telah menonton